Terima kasih Bukan tapi kan aku udah bener ini pake topi merah Kamu kok malah masih marah-marah aja sih Ya gimana aku gak marah kamu gak nurutin aku sih Ya terus sekarang salah aku dimana Kamu ngeliat topi aku warna apa? Hijau Jawa kok amat merah sama hijau Trafik lah ya Lu jangan nyawet aja loh Ya kalian berisik berantem di meja gue loh Eh kalau mau berantem di ring tinju aja sana Yang kamu marah Ya kamu pikir aja sendiri Tiang liat deh nih topi gue warna apa Umu Elah mata lo lebih katarak lagi anjing Ini kan warnanya masih ada hitam-hitamnya Aku minta warna yang pure merah Astaga Gue kira warna merah tuh sama aja gitu loh Aku nyebut ini merah ya Tau deh Yang Udah mau 5 menit nih kita berantem Ya terus Gak kangen Kangen Aku juga Baikan kita Baikan Aku tuh gak bisa berantem lama-lama sama kamu Aku juga Guys gue mau ngasih kabar mulia gembira Bersahaja ya Jadi Bu guru kita yang ngajar hari ini Gak bisa ngajar Karena kucingnya katanya bertelur Jadi kalian bebas mau ngapain aja Yes Main game lah Bu Rita gak ngasih tugas Yang Jangan kerajinan apa aja di orang Enggak fun Tapi jangan ada yang keluar kelas Sini HP kamu Aku baru main game ini Aku udah lama gak nge-cic HP kamu Ya udah cic aja Orang gak ada apa-apa kok Mampus lo candrak Pasti jantung lo lagi deg-degan parah Biasa aja orang emang gak ada apa-apa Nih apa nih Nah lo mampus Nunggu apaan van Itu ada video ya Aduh Video XXXXX Gak sih Berisik amat lo Gak sel PG Kenapa pek kamu yang gak ada apa-apanya Kan emang udah aku bilang Gak ada apa-apa ya Kok bisa Aneh banget lo van Cowok lo gak ada apa-apanya Bukannya seneng Malah protes Hei Tentang bener ya Tapi kamu gak ada apa-apanya Bahkan gak ada foto akunya Astaga Ternyata Sekali gak ada Beneran semua gak ada Sampai foto ceweknya juga gak ada Kamu gak hapus semua foto aku di HP kamu ya Ya itu apa Gimana nangu Aku lagi bersih-bersih HP Terus Terus kamu nganggep foto-foto aku gak penting gitu Kamu nganggep foto-foto aku tuh sampah gitu Enggak foto kamu masih aku simpen di asif aku Oh jadi kamu malu Kalo foto ceweknya diliat orang Terus keliatan bahwa aku tuh jelek Dio dekil gitu Astaga yang kamu Lu kan tau HP aku tuh sering geriset Sendirinya gitu loh Aku takut foto kamu hilang Jadi aku arsip aja deh Biar aman Alasan aja tuh Pan Jangan dipercaya dia Marahin aja Gugugin Eh Tiang Mulut lu pernah dimasukin obor api gak? Jangan sampe gue masukin nih ke mulut lu Terserah lah Ini HP kamu Baru aja kita putus Masa udah marahan lagi Udah 10 menit nih kamu marah Gak kangen Gak kangen Mau putus aja Eh udah Nanti siapa coba yang bakal misahin nasi goreng sama kecapnya kalo kita putus Loh Anjan Gimana caranya misahin nasi goreng sama kecapnya? Gila lo Aku lagi pengen makan nasi goreng Nah kan Yaudah kita balikan Nah gitu dah Gak waras emang gak waras Fanny Selamat pagi pacar Selamat pagi juga pacar Kalian boleh pacaran dimana aja Asal jangan di depan pintu Mau masuk gue Yaudah sih Masuk apa tinggal masuk aja Ribet amat Belok aja kesana juga Ya itulah Iri banget Ngeliat orang lain bahagia Mending gue gak bahagia Daripada iri ngeliat kalian berdua tau gak? Selamat hari jadian Kelima bulan 10 hari sayang Selamat hari jadian 5 bulan 10 hari juga sayang Astaga Pagi gue selalu dibuat buruk sama kalian berdua ya emang Kenapa ya banyak haters di sekolah kita ini Mereka tuh cuma iri Karena gak bisa kayak kita Efek kelamaan jomblo sih lo Sari pacar sana nantian Yuk aku traktir kamu makan Buat ngerayain NLP anniversary kita ini Yuk aku traktir kamu minumannya Yaudah Selain berantem tiap hari Mereka juga ngerayain hari jadiannya tiap hari Duh Ups lo beneran belum tau ya Kenalin gue Sinta Gue tunangannya Chandra dan baru tunangan kemarin malem Jadi kalo misalnya lo beneran cewek Chandra Putus aja sekarang Mana buktinya Lo udah liat kan tadi Ini cincin tunangan gue Yang Yuk Chandra Sinta Kamu belum kasih tau pacar kamu ya sayang Kalo kita udah tunangan Fan 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 dengerin penjelasan aku dulu Kamu kenapa gak kasih tau aku secan Fan Fani Tolong dengerin penjelasan aku dulu Fan Kamu kenapa gak kasih tau aku Aku tau aku salah Aku minta maaf Aku tau kita gak bisa Kita Kita gak selalu sama Bahkan kita gak tau kita bakal selalu bersama atau enggak Cuma Sebenernya kamu kasih tau aku Kalo misalnya kamu udah tunangan Aku takut nyakitin hati kamu Fan Dengan kayak gini kamu udah nyakitin aku Chan Aku tau Kita emang gak bisa sama ya Bisa Bisa Aku bisa yakin orangtuaku buat batalin pertunangan ini Aku sama Sinta cuma tunangan aja gak lebih Sampai kapan Sampai kapan orangtua kamu gak ngeristuin hubungan kita Dan sampai kapan orangtua kamu ngejodohin kamu sama orang lain Mereka cuma butuh waktu buat nerima kamu Fan Sampai kapanpun mereka gak bakal pernah nyat buat nerima aku Enggak Fan kamu gak boleh ngomong kayak gitu Bener ternyata cincin kalian sama Kamu tau kan aku terpaksa pake cincin itu Dan sekarang kamu liat aku gak pernah pake cincin itu Kamu udah tunangan sama orang lain Tolong Fan percaya sama aku Aku sayangnya tetep sama kamu aja Fan Udahlah aku pulang sendiri aja Bisa-bisa aja dia tunangan di belakang gue Non kenapa kok non nangis-nangis gitu Chandra udah tunangan bi Loh non Fannya udah putus sama mas Chandra Belum Astaga yaudah non sabar ya Aku gak mau lagi ketemu dia Tapi non di luar ada mas Chandra Huh? Suruh dia pulang aja bi Aku males ketemu mukanya Udah non tapi dia ngotot banget Katanya mau jelasin sesuatu Gimana dia sekarang? Di teras non Fan please Aku dengerin aku dulu Kenapa lo kesini? Aku mau jelasin semuanya ke kamu Udah gak ada yang perlu dijelasin Aku kecewa sama kamu Ada semuanya gak kayak kamu pikirin Terus apa yang aku pikirin sekarang Cowok aku udah tunangan sama cewek lain Apa ju salah? Itu bener sih Yaudah Tapi hasilnya gak gitu Fan Kamu tau kan gimana orang tua aku Mereka udah jodohin aku dari lama Tau aku tau Terus cuma gara-gara itu aja kamu Langsung mau-mau aja disuruh tunangan Gak gitu Fan Alah udahlah Kamu gak pernah berjuang buat hubungan ini tau gak? Fan Apa sih susahnya dengerin penjelasan gue sedikit aja Lo gak pernah tau kan Gue selalu bertengkar sama orang tua gue Cuma masalah ini doang Ini dewa bucin daten Ceweknya mana? Kok gak keliatan? Biasanya juga ngebucin mulu tuh Nah ini dia Pacot diem loh Buset galak amat Kalian putus lagi? Yaudah Cepet banget putusnya Iya Kenapa? Topi lo salah warna lagi Api salah warna cd lo Gak Terus kenapa? Sejak kapan sih putusnya? Ya 10 jam lah paling Anjir peningkatan drastis Biasanya cuma 10 menit Sekarang 10 jam Udah deh lo diem mah Gue lagi gamut Oke deh Eh Can Kalian belum baikan juga? Menurut lo? Belum Nah itu lo tau Anjir bisa gitu ya Udah belum? Dikit lagi Tuh men lo akhir-akhir ini Ngerja NPR di sekolah mulu Biasanya juga ngerjain sama Chandra Gue lagi manas belajar Jangan-jangan Kalian putus Udah Bukan masih Gue bilang masih Soalnya kan kalian Suka balikan lagi Buktinya enggak tuh Asli Ini harus masuk rekor muri sih Sumpah Pasangan bulol di sekolah ini Udah putus lebih dari hampir 10 tahun Diam enggak? Gue gak mau denger nama dia lagi Eh Tian Lo tau gak kenapa mereka lama banget putusnya? Ciii Kepo ya? Dikit Ya sama sih gue juga Berarti lo gak tau alasannya? Enggak Aneh Ini bener-bener aneh Ya Mungkin emang mereka udah gak cocok Alasan klasik banget gak sih? Gak juga ya Fun Boleh gak mau ngomong bentar sama kamu? Kita mulai hubungan ini baik-baik Kalau emang kamu mau ngakhiri hubungan ini Kita Juga harus ngakhiri hubungan ini baik-baik Mau kamu apa? Kita obrolin semua Biar clear semuanya Yaudah Temuin aku di rooftop sekolah habis ini Tapi kan di kunci Aman Kamu tinggal dateng aja Oke Aku tunggu ya Cepet kamu mau ngomong apa? Oke Disini aku bakal bahas tiga hal Yang pertama Aku ngaku aku emang salah Aku salah karena aku gak ngomong dari awal Kalau emang aku udah ditunangin Sama kedua orang tuaku Dan yang kedua Kamu bilang kalau misalnya aku gak ada usaha sedikitpun dalam hubungan ini Tapi kamu gak tau kalau misalnya aku di belakang selalu ngabela kamu Aku selalu bertengkar sama orang kedua orang tuaku Karena aku selalu maunya sama kamu Bukan sama tudangan aku yang sekarang Dan yang ketiga Aku udah capek Aku capek sama cewek yang sekarang ini Aku maunya sama kamu Tapi aku bisa apa kalau orang tuaku udah bilang kayak gitu Udah Udah Dan Aku udah nerima kalau emang kita harus putus Oke Kalau emang itu keputusan kamu Aku terima Aku juga udah ikhlas Buat putus sama kamu Mulai saat ini Aku Kamu Selesai Selesai